Intro Terus abad tiba-tiba nanya, kalian masih percaya Tuhan gak? Wow, kita kaget langsung ditanya dengan pertanyaan yang Kok, kayak meragukan gitu ya Ya percaya dong, gue masa gak percaya sama Tuhan Terus patah abad, yaudah kalau percaya sama Tuhan Langsung aja bikin lagu yang minta izin ke Tuhannya langsung Makanya akhir-akhir lagu ini Sekarang udah merasa diizinin belum? Bre, kenapa ya pilihan berekspresi dan ruang kita berkarya Sering terbentur pemikiran kalangan tertentu? Mulai dari bermusik, gak sedikit mantan musisi yang udah hijrah Bilang musik itu haram Terus di Aceh, juga ada fatwa yang mengharamkan game Terkhususnya PUBG Dan kalau kita tarik lagi ke belakang MUI sempat mau melarang Netflix Ya meskipun gak jadi sih Dengan situasi ini Keinginan anak muda untuk mengeluarkan kemampuannya jadi terbatas Ya bahkan ragu untuk totalitas Terus apa kabar ya mereka yang mau berkembang di industri kreatif tadi? Gw akan nemuin voice of Baceprod Trio hijab bermetal Asal Garut Jawa Barat Usia cewek-cewek ini masih 20 tahun Lihat ya prestasinya Gokil bre Tapi mereka sering mendapat hujatan Akibat pilihan karir yang dikaitin sama pandangan agama Kenalin nih Ada Widi pada bass guitar Marsha vokalis sekaligus gitaris Dan Siti yang ngedrum Mereka mengekspresikan keresahannya Dalam single terbarunya God allow me please to play music Temen-temen kalau gue cerita lagunya Kenapa sih bisa jadi lahir lah lagu itu gitu Soalnya kalau gue dengerin ya Cukup personal liriknya Sebenernya dari Siti ini pengalaman agak nyakitin sih Jadi banyak yang bilang kalau perempuan kayak kita Yang berhijam ini gak cocok main musik apalagi Yang dimainya musik metal Nah kita pasti Saat itu pasti sedih lah Terus kita sempat cape juga berkonfrontasi Dengan orang-orang semacam itu Dan akhirnya kita curhat ke Abah Curhat panjang lebar Kita capek bang ngeluh gitu Terus Abah tiba-tiba nanya Kalian masih percaya Tuhan gak? Wow Langsung ditanya dengan pertanyaan yang Kok kayak meragukan gitu ya Ya percaya dong gue Masa gak percaya sama Tuhan Terus kata Abah Ya udah kalau percaya sama Tuhan Langsung aja bikin lagu yang Minta izin ke Tuhannya langsung untuk bermain musik Minta izin langsung Makanya akhir lagu ini Sekarang udah merasa diizinin belum? Sejak lama sih sih udah merasa diizinin ya Ya udah merasa diizinin Sama Tuhannya udah diizinin Cuma sama makhluknya yang didebutin Itu kalau ngomongin intoleransi yang temen-temen dapatkan Pasti kan beda-beda temen-temen punya pengalamannya Kalau misalkan satu yang paling diinget dari masing-masing apa? Dari keluarga sih kalau aku Kamu ngapain sih ben-benan latihan tiap hari kayak gitu Terus sampai pulangnya sore Emang nantinya makan jadi apa? Katanya gitu Oke Kesel sih aku Gede banget Karena kan perempuan di kampung aku itu Umumnya kan Apalagi yang berhijab itu sewajarnya kan ngaji Terus Kalaupun main musik Musiknya itu marawisan Padahal aku juga kan Pemain marawis Jadi aku udah sempat dapet teror Kayak misal dilempar batu sama orang Gitu dengan dibukus kertas cacian Oh udah tulisannya? Ya beberapa kayak gitu lah Teror-teror kayak gitu yang Kayak Sengaja Buat takutin gitu Paling aku kalau manggung Kan suka pakai kayak baju yang Ini nih Maser-maser giniin Giniin Karena emang kan kalau main drum Aku kalau ke gini tuh susah Bahaya Terus aku kan pernah upload di media sosial Tapi tiba-tiba di komennya itu Astagfirullah Mempermalukan Trauma sih kalau lihat Komentar-komentar di video itu Karena banyak kayak yang lecehin gitu Agu ini secara spesifik Emang dibuat untuk merespon Isu bahwa omosi karam Atau sebenernya ini yaudah bebas Terserah kalian mau interpretasi apa? Bebas aja Tapi kita lebih menekankan Kalau disini kita cuma pakai hak jawab kita Hak jawab kita kalau Hak jawab kita kalau Hak jawab kita pada orang-orang yang Sambil salah paham Salah musik yang kita mainkan Kan banyak tuh orang-orang yang bilang Matah tuh musik setan Modius Musik setan Terus sumber kerusakan dan segala macam gitu I'm not a criminal Jadi di lagu ini makanya ada lirik yang I'm not a criminal gitu Kita tuh bukan criminal Kita bukan koruptor Kita cuma mau main musik Dan kita yakin kalau Tuhan akan memimpinkan Gimana anak muda bisa maju kalau yang dikritisi bukan kualitas karyanya Yang selalu dikritisi malah urusan personal musisinya Bahkan juga ada orang-orang yang mau perdebatkan Katanya bilang musik ini haram Kalian tau gimana nanggepin yang kayak gitu? Ketika bisa ada perdebatan Ada ulama yang membolehkan Makruh dan ada yang mengharamkan Apakah ketika mereka bertiga berbeda Pendapat mereka ribut? Kan enggak Mereka tetap menghormati pendapat satu sama lain Secara logika kita dikasih akal pikiran dan hati untuk memilih Dan tugas kita sebagai sesama manusia Kan harusnya menghormati pilihan itu Tanpa harus menghakimin Kalian sempat di momen kayak Haram ya gitu gue bermain musik gitu? Pernah Kita jadi mempelajari Apa yang menjadikan itu pertentangan Dan akhirnya kita paham bahwa Mayoritas ulama yang mengharamkan Itu menyebutnya sebagai almalahi Alat-alat yang melalaikan Atau membuat kita lupakan kewajiban Dan seharusnya Kalau logikanya seperti itu Aku pikir Gak Harusnya kan Kalau secara gak berlebihan Harusnya boleh dong Gak sampai melalaikan karena kewajiban Soalnya kan kita tetap sholat Kita tetap naji Kita tetap menjalankan kewajiban Ibadah kita gak ada yang kita tinggal Insya Allah Terus Kalau misal Alasannya karena takut lupa sama kewajiban Harusnya bukan cuma musik Ngurus kambing aja Kalau bikin lupa Harusnya jadi haram Logikanya kita seperti itu Tak hanya musik Ada juga game Seperti yang kita tahu Aceh jadi satu-satunya provinsi di Indonesia Yang menerapkan hukum syariat Islam Tahun 2020 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Meluarin fatwa haram Buat permainan PUBG Bahkan ada wacana hukuman cambuk Buat yang mainin bre Dasarnya karena game ini Dianggap salah kekerasan dan peperangan Padahal banyak juga pemain e-sport berprestasi asal Aceh Salah satunya AG Usianya baru 22 tahun Dan mulai nge-game dari tahun 2019 Dia dan tim sering banget juara lomba PUBG Mobile se-Aceh Kenapa ya dia tetap pilih jalur ini Di tengah aturan syariat yang ketat Kalau kita ngomongin satu hal yang bikin lo merasa seneng banget sama game tuh Apa sih Mas G? Kalau main game memang udah passionnya disitu ya Nah ditambah lagi bisa berpenghasilan Jadi itu paket kombonya Untuk tekunin lagi di game Nah kalau yang cerita sampai akhirnya masuk ke tingkat nasional tuh Gimana ceritanya Mas G? Jadi ada satu kompetisi yang terbesar di Indonesia Yang mungkin bisa dibilang itu PMPL PUBG Mobile Pro League Liga Nah setiap event itu berjalan selama satu bulan lebih Kurang gitu lah Nah kebetulan temen saya ada yang udah di e-sport tersebut Jadi kayak dia ngajak saya untuk mau gak di trial disini Alhamdulillah keterima Tempat Mas G tinggal ini kan ada semacam fatwa yang dikeluarkan Kalau katanya bermain game spesifik gamenya lagi PUBG itu haram gitu Pernah merasa bermain game itu jadi sesuatu yang menyalahi agama? Kalau menurut saya pribadi ya gak ada sih Maksudnya gak ada Berasa takut buat gak main game lagi hanya karena berita semacam itu Toh sekarang juga PUBG Mobile makin maju terus kok Dimana-mana eventnya Nah kalau di Mas Agia sendiri berarti perasaan takut tuh gak pernah? Saya lebih takut digrebek itu pada saat turnamen aja sih Gak yang takut sama berita yang bahwasannya PUBG itu haram Lebih-lebih takut kesitu sih Makanya saya jarang main event-event yang diselenggarakan di warung kopi gitu Lo menilainya game ini menyalahi aturan agama kah Mas? Saya pribadi gak merasa itu sih Gak merasa menyalahi agama Selagi kita tidak melupakan kewajiban agama Tapi kalau kita melupakan kewajiban agama Semua kegiatan pasti salah Gak mesti game Contohnya orang duduk di warung kopi Kalau waktunya sholat dia masih tetap duduk Dia salah juga kan duduk disitu Cuman yang balik lagi yang Maksudnya saya tanda-tanya kenapa game yang haram Kenapa gak orang yang duduk di warung kopi yang haram juga kalau gak sholat Kan sama-sama melalaikan waktu Mas Itu menurut saya pribadi ya Oke, Mas Age dan V.O.B. punya pandangan yang sama Bagaimana pilihan jalur ekspresinya bisa berjalan tanpa mempengaruhi keimanan dan ketaatan terhadap agamanya Bahkan menjadi profesi yang kasih kontribusi lebih lagi W.O.W. Women of the War Sampai jadi perwakilan Indonesia di W.O.W. Kita ketemu sama perempuan-perempuan lain dari seluruh dunia Yang mereka sama-sama menyuarakan hak-hak perempuan Dan ikut bersuara di berbagai isu kemanusiaan, lingkungan dan segala macam Kenapa kita yakin diizinkan sama Tuhan karena satu persatu mimpi kita tuh terwujud Terwujud Terus kalau tahun depan nih ke weekend Kita sempat gini, pandang-pandangan dong Gak ngelakuin yang mana ini gitu Akhirnya salah, sekunditasi Gak lama setelah itu tiba-tiba pampletenya naik di media sesuai Di Instagram, banyak yang mention Walaupun kecil di bawah Ada VOB Ada VOB Ada kita, ada logo kita Dan dari situ kita mulai yakin bahwa Tuhan baik hati banget Masih kesempatan Masih kesempatan kita lagi untuk bawa nama Indonesia keluar Doa aja dijawab satu-satu Iya Temen-temen kan bermusik udah dari 2014 sampai tahun ini Tiba-tiba apa yang terjadi di hidup temen-temen Yang aku rasa pas aku main musik, musik itu justru kayak menumbuhkan rasa empati dalam diri aku Terus bahkan aku belajar toleransi juga kan dari musik Jadi semenjak mengenal musik aku tuh jadi gak mudah berperasangka buruk sama orang lain Hanya karena mereka berbeda gitu Oke dari obrolan yang deep tadi gue coba pahami ya sekarang Kita nih anak muda mostly semangat banget untuk bisa berkontribusi di dunia Bukan semata untuk kesenangan pribadi aja Tapi kita juga seneng kalau hal yang kita lakukan bisa berdampak buat anak muda lainnya Dan buat gue itu juga sebuah kesenangan sih Ketika urusannya dikaitkan dengan agama Kita masih tetep bisa kok mengimani Tuhan dan menjalankan ibadah Tanpa harus kehilangan momen terhubung dengan dunia Jadi semuanya berjalan bersamaan, beriringan Ada yang sepaham sama gue? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati